Intro Kita saat ini videonya dengan nuansa yang sedikit berbeda nih dari video-video yang sebelumnya Kita sekarang lagi ada bener-bener di alam, di pinggir sungai, jadi suasananya bener-bener enak banget nih Nah sekarang di samping saya udah ada pemilik dari Defender yang keren banget ini Halo Bro Fais, apa kabar? Sehat-sehat nih? Sehat, Alhamdulillah Oh iya, Bro Fais, ini kan mobilnya apa sih? Defender ya? Defender, Land Rover Defender, short wheelbase Itu tahun berapa? Tahun 1991 Oh tahun 1991, oke Lo punya dari udah lama juga ya? Dari 2012 Oh lumayan lama juga ya Sebelumnya emang suka Land Rover atau gimana tuh? Enggak, jadi emang pertama kali itu 2012 Bapak gue itu diracunin sama temennya pake Land Rover ini Oke Dipinjemin-pinjemin terus, akhirnya yaudah nih pake aja gitu Akhirnya keterusan Iya Sampai ke anak-anaknya juga Iya Oh kabarnya lo juga gak cuma punya satu Land Rover ini aja ya? Ada yang lain Ada yang lain, oke Nah sekarang kita bahas spesifik sama Defender, 90 berarti ya? Iya Defender Yang short ini Wheelbase 90 Ini lo udah modifikasi apa aja sih di Defender ini? Kan emang sebenernya Land Rover atau Defender itu kan identik sama mobil Adventure ya? Iya Buat alam Nah ini kayak gue liat juga udah gak standar nih Soalnya kalo standarnya kan ya polos gitu aja kan? Ini gue liat udah ada beberapa ubahan ini Sebenernya mayan sih Jadi aslinya bahkan mobil ini sebelumnya itu pick up Oh oke Aslinya pick up Cuman emang sama pemilik sebelumnya dibikin hot top station wagon Cuman Jadi belakangnya dikasih tutupan lagi ya ya? Iya dikasih atap sama tutupan pintunya jadi pintu samping Oke Pairnya udah ditinggiin Agak tinggi Jadi ini ban 33 muat sebenernya Oke Ban 33 muat Cuman awalnya Pairnya cara firma cuman Di Karena Ya Setengah off road setengah mobil mall Jadi kita balikin ke normal aja Biar gak terlalu keras Oke Nah dalamnya itu udah Dapet Full audio system juga Iya tadi gue liat juga ada audionya Jadi mobil off road Sebenernya juga Akhirnya di dalemnya Nuan saya beda banget Jadi kayak mobil Mobil kota lah ya Iya Karena sound systemnya juga keren sih tadi gue liat Konsepnya gini Kenapa musti sound systemnya keren Hah? Karena mobil ini gak kedap suara Hahaha Jadi suara dari luar masuk Makanya musti sound systemnya bagus Jadi daripada lo dengerin suara aneh-aneh dari luar Bising motor kenal put segala macem Iya Audio nya lo kencengin sekalian Iya betul Oke Oke sip Jadi emang Kan karena awalnya pick up Hmm Di belakang jok itu ada pembatas kan Iya betul Iya Nah Pas udah jadi station wagon gak diilangin Malah itu di tempat Ditaruh Dijadikan tempat audio system Buat power Oh Subwoofer disitu taruhnya Jadi memang partisinya atau pembatasnya itu sekalian malah dimanfaatin buat Iya Buat naruh audionya gitu ya Iya Jadi hasilnya juga tadi rapi banget sih Iya Gak keliatan kalo itu sebenernya pembatas dari kabin depan sama kabin belakang ya Iya Oke Oke Nah itu tadi interior balik lagi ke eksterior Velg udah Eh tadi kaki-kaki ya Pairnya udah diganti Pairnya Awalnya udah Awalnya Terafirma Pair buat off-road Cuman Kita banyak pake di Jalan Laya Balikin ke normal lagi Cuman Ban 33 masih bisa muat Oke Terus sekarang itu Gue pake Kalo untuk velg Velg nya itu model Wolf Ah iya Wolf apa ya Wolf itu jadi awalnya Velg yang dipake buat Defender versi militer Ah oke Cuman terus habis itu buat sipilnya ada juga yang Apa Untuk heavy duty Jadi modelnya Apa Kayak ada bolong-bolongnya gitu Hmm Velg nya model Wolf Ehm Terus habis itu Bannya gua pake Ehm Forseum MT08 Ukurannya 26575 Ehm Ring nya ring Ring 16 Ring standart nya Land Rover Oke Jadi masih aman ya Gak bentuk atau Masih tetep nyaman juga lah Tetep nyaman Karena Diameter nya juga gak terlalu gede Iya Bahan bisa bahan tebel Oke Terus Selain kaki-kaki tadi Gua liat juga Kayak Depannya juga udah beda tuh Depan Apalagi kayak lampu ini Kayak keliatan modern banget tuh Iya Jadi lampu itu untuk headlamp Gua udah ganti LED Daymaker Terus abis itu Lampu kecil Lampu sen Lampu rem Semua udah ganti LED Sama di dalam grill Gua pasang lampu LED kotak juga warna kuning Oh gitu Iya Nah ini buat Kawan sonen mesin yang Kebetulan juga punya Mobil Land Rover Defender deh Atau mobil-mobil lain yang Emang lampunya bulet Kalo pake Daymaker itu Harus ada Perubahan gak sih? Atau Emang gampang aja masangnya gitu? Selama Untungnya Headlamp nya Defender Ukurannya Universal sih 7 inch Oke Cahaya lampu 7 inch Pasti udah langsung Plug and Play Oh langsung plug and play Jadi amannya Terus juga Sorot lampunya Cahayanya udah pasti lebih terang ya? Cuman mungkin Karena LED Kadang Kalo hujan kabut Kan Agak gak bisa itu Kurang baik Kurang lembus ya Makanya di Balik grill Gua tambahin lampu kuning itu Oh oke Ini buat tips juga nih Yang buat Suka adventure Atau off-road Off-roatingan Kebetulan Pake Daymaker Itu kalo pengalaman lo Lagi hujan atau kabut Gak nembus ya? Kadang agak gak nembus Oke harus ditambahin Sama lampu kuning Itu Paling Paling ampuh lah ya emang Kalo buat Nembus kabut ya Lampu kuning itu Oke Terus juga Bumper nya? Bumper normal Cuman gua Pakein ada A-frame bar Jadi bukan bulbar full Oke Hanya dia di depan Grill radiator aja Oh jadi ada Kecil gitu aja ya? Bentuk A Sama Oh Bumper nya itu Udah bumper yang Ada buat Winch Oke Jadi gua pake Winch 1 9000xd Oh gitu ya? Iya Itu juga kuat lah ya buat Narik-narik mobil ya Terus di bagian belakangnya? Belakang sih gak Gak ada apa-apa Cuman kan Gua gak pake footstep Tapi pake bar Jadi terus ada buat Towing pintal nya Oke Jadi kalo mau towing tinggal sangkutin kesitu aja Udah heavy duty Itu semua custom ya? Bumper nya atau? Bumper custom Custom semuanya Ada sih Ada sih yang jual Aftermarket nya gitu Ada pilihan nya Jadi lu bisa sesuaiin sama desain nya yang lu suka Iya Itu ya Jadi Gak cuma hanya satu model aja ya Ada beberapa model yang bisa lu pilih Iya Land Rover enaknya gitu Aksesoris nya Lu mau bentuk Yang off-road banget bisa Mau yang Agak gak terlalu extreme Agak harian bisa gitu Oke Nah Ini mobil kan udah Spek nya udah bisa diajak Off-road Atau adventure kemana aja nih Hmm Lu udah pernah bawa mobil ini Paling jauh kemana sih? Ehm Gue pernah Kalo nyebrang pulau jawa Gue pernah ke Lampung Wow Gue pernah ke Lampung Apa Ehm Touring sama temen-temen gue Ada 6 Defender Nah Jadi keliling Lampun ke Teluk Kiluan Terus keling-keling ke Kota-kota Terus abis itu kalo di Jawa sih Gue baru paling jauh ke Jogja Oh oke Gue bawa PP Nyetir sendiri Itu udah Gak ada problem ya? Gak ada Gak ada masalah ya? Cuman Ehm Agak sedikit problem nya Land Rover adalah Kalo lu Pantengin kenceng Terus Lama-lama yang beratonya naik Oh gitu ya? Steady aja Santai di 80 Udah gitu Aman Ya sesekali akselerasi Iya Lagi pelanin lagi Ya diatur aja lah Siap Ada pengalaman menarik gak sih? Atau yang gue gak bakal lupain nih Sama Defender ini? Nah Pas gue kuliah Hmm Kan Pas Pas Apa Senior-senior gue Wisuda Kan ada namanya Pas Gladiresik Itu mereka Ada yang namanya arak-arakan Hmm Jadi mereka diarak dari gedung fakultas gue Ke tempat mereka Wisuda Universitas Gladiresik Universitas Nah itu arak-arakan Pake mobil ini Jadi waktu itu pas mobil ini Di atasnya masih ada roof rack Iya Nah itu Senior-senior gue naik duduk di atas Oh gitu? Di arak dari gedung fakultas Sepanjang jalan kampus tuh pelan-pelan gitu Jadi di atas atapnya tuh banyak orang ya? Di atas atap Ada Muat sembilan orang lah Gokil Jadi ada yang di atap Hmm Terus ada yang di depan Oh yang di ke mesin itu ya? Iya Di wings, di sparkboard Kan gue udah kasih bodes Jadi bisa duduk aman Oh gitu Oh iya Lu baru lulus juga kan ya? Iya baru lulus Dalam waktu dekat ini Kira-kira Bakal mau kemana nih Sama si Defender ini? Eh Gue sih dalam waktu dekat ini Ada beberapa agenda camping ya Oh Masih daerah Sentul Bogor sini sih Gue mau Nah apa Mau camping pake mobil ini lagi Oh Oke Paling buat camping-camping overland sekarang Oh Overland ya? Iya Kalau off-road udah gak terlalu sih Karena mobil juga udah gak dipake off-road Udah gak Yang berat-berat lagi Ada yang lagi dibangun buat off-road Wah itu dia tuh Nah udah gitu Ini Lu bakal mau apain lagi nih mobil? Ini sih paling rencananya pertama Buat audio system Gue masa masih ada yang kurang rapih lah Ini mau dirapihin lagi Terus sama ini kan kebetulan winch nya Slink plasma nya kan gue pindahin ke mobil yang Lagi dibangun Ini mau gue beliin lagi Tadinya slink plasma nya warnanya biru Oh Ini paling mau gue sesuaiin Warna abu-abu silver gitu Paling itu dulu sih Ada rencana Roof rack mau dipasang lagi Iya Cuman Nantian Belum sekarang-sekarang Karena emang roof rack tuh selain Ada fungsinya juga Kayaknya buat ningkatin tampilan itu juga lebih Lebih maco gitu ya kayaknya Iya Lebih gahar aja Sebenernya ini kan abis gue restorasi gue cat Kenapa gue copot roof rack Biar gampang masuk mall Oke Susah parkiran mall Oh karena ini sekarang udah jadi mobil mall ya Iya sekarang mobil mall Cuman nanti kalo pas camping Gue butuh roof rack Karena di roof rack gue bisa pasang awning Jadi gue kalo misalkan nongkrong-nongkrong gini Atasnya aman kalo hujan Oke Oh iya lu kan udah termasuk lama lah ya Udah bertahun-tahun pake landlover Ada tips nggak sih buat Kau kawan-kawan mesin yang kebetulan pengen nyari landlover Landlover defender lah Defender atau series Ada tips nggak sih kayak Orang kan mungkin banyak takut ya Wah Ini tahunnya udah tua nih Bakalan ribet nggak yang rawatnya ya Bakal susah nggak sih nyari spare partnya Harus Ya kalo kita mau dapet bahan gitu Apa sih yang harus diperhatikan Eh Kalo lu mau nyari landlover Sebenernya kan sekarang harga defender lagi menjulang tinggi nih Iya banget Lu mesti nyesuain budget Kalo budget lu nggak terlalu untuk defender Mending lu ke series Ke series lu bisa dapet murah Lu tambahin Apa Duit lagi Bisa lu bikin nyaman Walaupun Tetap ke kedapannya lebih kedap defender sih Cuman Bisa lah mendekati Yang pasti lu lihat aja Yang penting sasis aman Bodi-bodi aman Udah itu nanti Yang penting itu mesin sehat Mesin masih bisa jalan Walaupun biasanya Nah Pengalaman gua enaknya landlover Misalkan Udah nggak dihidupin lama Biasanya tinggal lu siapin aki Iya Sama bensin lu langsungin Pasti nyala Insya Allah Oh gitu ya Gue waktu itu Beli yang series Iya 5 tahun kali nggak dinyalain Oke Gue bawa aki sama bensin Udah langsung nyala Langsung nyala Langsung bayarin Yang penting lu ngeceknya itu Nah itu dia tuh Kalo lu emang Udah pengen banget punya Mobil merek landlover lah ya Karena emang itu merek kan ikonik banget tuh Iya Nah terus budgetnya nggak terlalu banyak Bisa pilih series ya Iya Jadi salah satu solusinya Series itu lu Mau Bodinya bentuknya kayak gimana Terus abis itu dalemnya kayak gimana Lebih bisa lu macem-macemin lah Lebih bisa sesuai selera karakter lu Wah thank you banget Bro Faiz Ngobrol-ngobrol ya Ini Apalagi di suasana yang kayak gini Ini Kita bisa ngobrol enak Nikmatin kopi Iya Di belakangnya ada mobil yang keren kayak gini Ini bakal Jadi kalo Kawan-kawan selama ini pandemi Udah bosen banget di rumah Aktivitas Outdoor kayak gini nih Enak banget Yang bakalan bisa bikin Refresh lah Refresh Penyegaran pikiran Thank you banget Yo Sehat selalu Thank you Ngobrol-ngobrol ya Sama-sama Oke kawan-kawan mesin Demikian video kita kali ini Terima kasih sudah menonton Bye Bye Sub indo by broth3rmax